Pemerintah Kota Banjarmasin akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM Bandar Masih jika nantinya badan hukum PDAM sudah berubah menjadi PTAM atau perseroan. Penyertaan modal dari PMK Banjarmasin tentu menjadi angin segar bagi PDAM Bandar Masih. Terlebih suntikan dana bisa diperuntukkan untuk pembangunan pipa di kawasan Banjarmasin Barat, khususnya di kawasan Sutoyo Es. Wali kota Ibn Sina juga memberikan pilihan apakah pembangunan dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Banjarmasin atau langsung ke PDAM Bandar Masih. Rencananya untuk penyertaan modal tersebut akan dibahas pada perubahan anggaran nanti atau di APBD Murni 2023. Ia juga meminta pihak PDAM bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau melalui skema pinjaman. Di sungai Lulut ke sini ya, pembangunannya lah, sudah mulai pembangunan. Singapilu, maaf. Kemudian yang untuk daerah Barat, Sutoyo dan sekitarnya, saat ini memang masih belum. Tapi dalam perencanaan kita, insya Allah secepatnya, apakah nanti dibangun oleh PDAM dalam bentuk penyertaan modal, ataukah nanti dibangun oleh SKPD terkait. Bisa PUMPR, nanti setelah selesai dihibahkan ke PDAM juga bisa. Dan akhirnya, mana yang paling cepat aja. Kalau masih sempat di perubahan, berarti kita upayakan di perubahan. Tapi kalau memang tidak sempat, berarti di Murni 2023, kita masukkan. Atau kalau mau cepat juga, penyertaan modal di perubahan, kemudian dari PDAM mengerjakan. Kita memang sudah dari jauh-jauh kan melakukan persiapan itu. Pertama ini, jadi visibility dan DIP-nya untuk yang pipa di Setoyo ini kan sudah selesai. Nah, tinggal kita merealisasikan. Kalau memang ada penyertaan modal dan lain sebagainya, nanti kita lihat nanti. Temanya seperti apa. Nanti apa kita lelengkan ke buka, atau ada investor kombinasi nanti. Jadi, kalau memang penyertaan modalnya memang sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk itu, ya nanti kita akan lakukan-lakukan itu. Jadi, kalau memahamannya bertahap juga, nanti kita akan cari mekanismenya seperti apa nanti. Yang penting itu bisa kita analisasikan. Karena kerjaan itu tidak hanya yang di sini saja, di barat juga. Di utara juga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Untukkan kepanjang penanganan sungai andai tadi, kita mau bangun dari investor kombinasi nantinya. Nah, itu kan juga perlu biaya. Diketahui saat ini, PDM Bandar masih memerlukan dana cukup besar. Pendanaan salah satunya bisa dimanfaatkan sebagai solusi pengadaan pipa baru untuk perbaikan distribusi air di beberapa wilayah Banjarwasin Barat, yang beberapa waktu terakhir kerap dikeluhkan warga, lantaran tak mengalir sejak beberapa bulan lalu. Zenpah Levy, Duta TV, Banjarwasin.